Hai Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus dalam baca Injil hari ini kita mendengar bahwa para murid sedang mempeributkan siapa sih yang terbesar diantara para murid itu sendiri mereka saling saya berebut kekuasaan dan kedudukan untuk merebutkan siapa yang duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus Hai dari persoalan ini kita bisa Hai bisa merenungkan bahwa motivasi para murid Yesus kala itu pada awalnya masih ya mereka masih mencari kedudukan yang tertinggi masih mencari kestimewaan karena mereka belum memahami siapa Yesus yang sebenarnya siapa Mesias yang sejati itu seperti apa mereka masih mengira bahwa Hai Yesus adalah Hai seorang pejuang kemerdekaan yang nantinya akan menjadi raja bangsa Israel dalam konteks politis sehingga mereka berusaha untuk kalau dekat dengan Yesus pasti akan mendapat sesuatu yang istimewa dan ada sesuatu yang ada ia menerima kedudukan tertinggi itu mereka belum memahami bahwa kemisiasan Yesus yang sejati adalah memberikan diri pemberian diri yang seutuhnya Hai makadar itu dalam hal ini Yesus mengajar mereka untuk menjadi pribadi yang mau menjadi pribadi yang rendah hati menjadi pribadi yang memberikan diri dan menerima siapapun terutama mereka yang membutuhkan seapaan mereka yang miskin mereka yang lemah mereka yang terlantar makadar itu Yesus mengatakan bahwa barang siapa menerima anak ini demi namaku dia menerima aku Yesus mencetokan bahwa ketika mereka menerima para murid ini menerima orang yang sederhana orang yang miskin sama juga artinya mereka juga menerima Yesus demikian kita kalau kita mau menerima sesama kita entah latak belakang apapun kita kita juga menerima Yesus dalam hidup kita makadari itu kita bisa Hai merenungkan dan refleksikan bahwa semangat kemuritan yang sejati adalah pemberian diri itulah ciri murid Kristus yang sejati Hai pada hari ini kita juga memperingati Santo Vicentius Apollo seorang imam yang Hai mau berjuang untuk melayani mereka yang lemah mereka yang miskin dan mereka yang terlantar Hai ini yang ditunjukkan bahwa Santo Vicentius ini Hai dengan penuh cinta memperhatikan mereka yang miskin melayani mereka yang membutuhkan siapaan dan perhatian dengan keringnya Santo Vicentius Apollo ini membentuk kongregasi misi dengan bersama para imam lain berjuang untuk memberikan perhatian mereka yang miskin supaya mereka yang miskin juga merasakan kasih Allah itu sendiri dalam hidupnya makadari itu kita juga dipanggil sebagai murid-murid Kristus dipanggil untuk mau menerima sesama kita yang lemah mau memberikan sapaan dan perhatian kepada mereka yang lemah yang miskin yang hidupnya sedang galau kita dipanggil untuk memberikan semangat dukungan kepada mereka semua Hai kita juga mohon rahmat rendah hati dan kemurahan hati melalui perayaan Ekaristi ini sehingga kita dalam perjuangan hidup kita sehari dalam perjuangan kita menjadi murid Kristus kita semakin dikuatkan dan iman kita pun semakin dibubuk sehingga hidup kita menjadi bekat bagi sesama bekat Tuhan menyertai kita sekalian Terima kasih.